Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alvaiz Sport TV di berita seputar olahraga Berikut hasil pertandingan hari pertama atau R32 Wakil Indonesia di Daihatsu Indonesia Master Kelasa 14 Januari tahun 2020 Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya Hasil hari pertama, Selasa 14 Januari 2020 Pertandingan pertama, sektor ganda campuran Unggulan 2 asal Cina, Wang Yiliu dan Wang Dongping Menang atas Riki Karanda Suardi dan Piah Bernadette Dengan skor 21.9 dan 21.15 Hasil sektor ganda campuran kedua Wakil Malaysia Tan Kian Meng dan Lai Pejing Menang atas Adnan Maulana dan Michelle Christine Bandaso Dengan skor 21.14 dan 21.12 Hasil sektor ganda campuran ketiga Wakil China Taipei, Li Jehui dan Su Yacing Menang atas Rino Fripaldi dan Pita Haning Tia Sementari Dengan skor 21.15 dan 21.13 Hasil pertandingan sektor ganda campuran keempat Unggulan 1 asal Cina, Seng Siwe dan Wang Yakyong Menang atas Wakil Indonesia, Hafiz Faisal dan Gloria Emanuel Widjaya Dengan skor 21.14 dan 21.13 Sementara, pasangan Praven Jordan dan Melati Daipa Oktav Yanti Lolos ke 16 besar Setelah pasangan Belanda, Robin Tameling dan Selena Pie Tidak bertanding Itulah hasil pertandingan Daihatsu Indonesia Master tahun 2020 Terima kasih telah menonton video ini Salam Olahraga